Halo, co-friends. Di sini kita punya soal tentang barisan dan deret. Seorang petugas tiket masuk ke tempat wisata, di atas jumlah wisatawan yang masuk teriap harinya. Ternyata, banyaknya wisatawan yang datang pada hari ke-N memenuhi persamaan UN adalah 30 ditambah dengan 10N. Nah, tentukan jumlah wisatawan yang datang ke tempat tersebut selama 20 hari pertama. Yang berarti di sini kita perlu menjumlahkan untuk U1, U2, dan begitu seluruhnya hingga U20. Nah, di sini ya kita perhatikan bahwa sebenarnya ini adalah suatu pola barisan aritematika. Mengapa demikian? Nah, di sini perhatikan bahwa juga kita punya untuk U1, berarti kita akan substitusikan untuk N-nya adalah 1. Berarti di sini untuk jumlah pengunjungnya adalah 30 ditambah dengan 10 dikali 1, yang kita punya adalah 40. Lalu untuk U2, berarti 30 ditambahkan dengan 10 dikali 2, yang kita punya adalah 50. Lalu untuk U3, kita punya adalah 30 ditambah dengan 10 dikali 3, yang adalah 60. Nah, perhatikan bahwa di sini, dari U1 ke U2 ini sebenarnya ditambahkan dengan 10. Dari U2 ke U3 juga ditambahkan dengan 10, dan begitu seluruhnya. Nah, yang berarti untuk setiap pertambahan sukunya selalu kita tambahkan dengan bilangan tetap. Nah, ini merupakan ciri utama dari barisan aritematika, yakni untuk setiap pertambahan sukunya selalu kita tambahkan dengan bilangan tetap, yang kita sebut sebagai beda. Jadi di sini 10-nya sebenarnya sebagai bedanya. Nah, untuk barisan atau daerat aritematika, mari kita kembali bahwa suku ke N adalah A ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B, di mana A-nya adalah suku pertama, dan B-nya adalah beda. Jadi beda di sini dapat dirumuskan sebagai UN yang dikurang dengan UN-1. Dan untuk jumlah N suku pertama dirumuskan sebagai N per 2, yang dikali dengan A ditambah dengan UN. Nah, yang berarti di sini kita dapat menentukan terlebih dahulu untuk U20-nya. Karena U20 di sini akan mengikuti ini juga, berarti untuk 30 ditambah dengan 10 dikali 20, yang adalah 200. Berarti ini menjadi 230. Sehingga kita tahu bahwa jumlah wisatawan yang datang ke tempat wisata tersebut selama 20 hari pertama adalah S20, di mana ini akan sama dengan 20 per 2, yang kita kalikan dengan, di sini kita punya adalah suku pertama, yang adalah 40. Berarti kita punya 40, lalu kita tambahkan dengan 230. Maka kita dapat bahwa S20-nya akan sama dengan 10, yang dikalikan dengan 270. Jadi S20 di sini akan sama dengan 2.700. Jadi kita tahu bahwa jumlah wisatawan yang datang ke tempat wisata tersebut selama 20 hari pertama adalah 2.700 orang. Sampai jumpa di soal berikutnya.